Pada awal tahun ini, kemampuan live dan kualitas vokal dari Les Rafim sempat menjadi topik perbincangan hangat, terutama saat tampil di Festival Internasional Coachella. Setelah ramai, Les Rafim pun cukup lama tak terlihat di layar kaca lagi, dan baru-baru ini hadir di acara 2024 SBS Gayo The John Summer, menampilkan lagu hit viral mereka Easy dan Smart. Setelah rampungkan penampilan mereka di acara tersebut, performance Les Rafim pun langsung viral di sosial media karena dianggap meningkat terutama untuk live performance-nya, berdasarkan apa yang didengar para penggemar secara langsung. Membandingkan vokal mereka dari penampilan di SBS dan Coachella, Kinex berbondong-bondong mengunjungi forum online yang viral dengan lebih dari 66.000 penayangan dan lebih dari 800 komentar, meyakini bahwa ada kemajuan luar biasa yang meskipun ada juga yang menganggap hanya sebagian member saja yang improve-nya cukup signifikan dan mendapatkan pujian. Berikut beberapa komentar netizen. Kedengarannya hampir sama bagiku, tapi ada kemajuan. Aku pikir mereka melakukannya dengan baik, serius. Mengapa beberapa orang begitu kesal karena mereka mendapat pujian? Dari awal aku benar-benar berpikir kebencian pada mereka terlalu dipaksakan, aku mendukung terus untuk Les Rafim. Aku tidak terlalu mendengar ada peningkatan terutama bagi beberapa member, tapi mungkin juga karena sistem suaranya buruk, setelah ini, aku berharap mereka melakukan enkor dengan lebih baik juga. Baik buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!